Yo gengs, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Masih bareng gue Dion, ya Ini nih pentingnya kalau lo gak matiin tombol lonceng Ya kan, kalau lo tetep jadi subscriber di channel youtube Zlatan Adventure Kenapa? Karena gue gak akan berhenti untuk terus menginfokan kepada kalian Apa aja equipment-equipment yang wajib lo tau Dan pastinya keren Ya kan? Ya, kalau di review pada segmen sebelumnya Kita udah ngebahas, udah nge-review seri Renssel untuk kapasitas kecil ya Itu ada Kaipak 28 liter Kali ini gue bawa yang lebih bongsor Jadikan fair tuh, ada yang kecil, ada yang bongsor Nah, ini dia seperti yang lo liat semua Ada carry-nya si Vio Reven untuk seri KSK 65 liter Ya kan? Ini kalau dia naik dikit, kalah tinggi gue nih Ini aja gue dekatan sepantaran Jadi gini, seperti yang lo tau semua Vio Reven adalah salah satu koleksi dari Zlatan Adventure premiumnya ya Karena memang si Vio Reven ini produk dari Eropa, tempatnya Sweden Yang juga sudah menawarkan fitur-fitur dan spek yang sudah sangat bagus ya Jadi si seri KSK ini dengan kapasitas 65 liter yang segini gede Gemuk dan semok Ya kan? Kalau lo liat di sini Tampilan dia di 65 liter cukup berbobot ya Pada bagian depannya, dia Vio Reven dengan ciri khasnya yang L Classico Retro dan Vintage Logonya ya kan? Biasa si rubah rebahan Kenapa dia rebahan? Karena mungkin masih musim hujan Kalau keluar terpilek Jadi KSK 65 liter ini Kita akan coba mulai dari bahan materialnya Dia menggunakan bahan material Vinlon F100% dan polyester yang sudah 600D Jadi kalau misalnya lo mau camping Atau lo mau hiking dengan perlengkapan yang misalnya banyak yang harus lo bawa Terdan lo mau ada dalam satu packaging, satu kemasan Ya lo inilah yang coba dihadirkan sama Vio Reven KSK 65 liter Jadi lo bisa bawa tenda masuk ke sini Logistik, cooking set, caket, ASB, segala macam Bisa masuk, garasi mobil, masukin ke sini aja Ya kan? Jadi aman ya Gede banget Gue akan mulai pada bagian sisi Ini yang menarik nih Dia bisa extend ya gengs Jadi ada tali strap untuk lo mengkompresi, mengencangkan Sebelum lo kencangkan, ketika packingan lo memang harus gede Karena memang ini diperuntukkan untuk kapasitas yang banyak ya 65 liter lo Ini masih bisa extend gengs tuh Jadi ketika muatan lo akan lebih banyak Ini dia bisa melar lagi tuh Bisa membesar atau bisa melebar lagi Ya Dan itu ada pada kedua sisinya Nah ya Jadi pada sisi kiri dan kanannya dia bisa extend Terus ada apa lagi? Seperti biasa Karena kita mulai di bagian sisi Jadi kita selesaikan bagian sisinya Terus ada dua kantong tumbler ya Atau lo juga bisa buat tempat apapun itu Yang selama memang itu bisa masuk ke sini Ya biasanya barang-barang kecil Dia menggunakan mesh yang bisa lo atur juga Oke Dua bagian sisinya udah selesai Kita lihat bagian depan Dia tidak ada kompartemen apa-apa di sini Jadi si Kajka 65 liter dari Vio Reven ini Punya easy access Yang mana lo bisa masuk ke dalam kompartemen utama Tanpa harus ngebuka tutup kepalanya Ya Dia ada di kedua sisinya Di sini dan ini pakai zipper ya gengs Nah kayak gini gengs Easy access ini akan lebih memudahkan lo Untuk mengambil barang-barang Yang ada di dalam kompartemen utama Tanpa harus repot-repot membuka bagian kepalanya Atau bagian atasnya Nah dan ini tembus ke bagian sisi akses sebelah sininya gengs Jadi dia ada dua sisi Dengan masuk pada ruangan yang sama ya Ini pada bagian kepala Dia sudah punya dua kantong kompartemen Jadi pada kompartemen pertama Itu juga berfungsi sebagai slot untuk rain covernya Ya ini dia rain covernya Vio Reven Dan pada slot yang keduanya Ada kantong lagi di sini Ya Oke ini lumayan besar juga gengs Karena memang ukuran juga udah jumbo ya Dan ada tali elastis pada bagian paling atas di kepalanya Yang bisa lo atur dengan menggunakan tali elastis dan juga stopper Kita lihat rain covernya Kita buka ya gengs Nah ini konsepnya desainnya si Vio Reven ini memang gini ya Jadi posenya itu tidak terpisah Karena memang menghindari Kadang kalau misalnya kantongnya atau posenya ini terpisah Lo buka kadang-kadang suka hilang tuh Wow Birunya menawan sekali ya Dengan seperti biasa dengan logo Vio Revennya Kita pasang ya Belakangnya kita kencengin Jadi kita kencengin dulu tali strapnya yang di atas ya Untuk mengkompresi dia biar kenceng Toppernya kita sesuaikan Oke ini udah kenceng Terus si bakal pengait pada bagian tengahnya juga kita sangkutin Biar lebih safety ya Jadi enggak Nah lo tinggal sangkutin aja kayak gini gengs Oke ya jadi aman Vio Reven kasihnya aman dari sentuhan air Debu dan kotoran Keren ya gengs ya Oke Nah ini dia gengs Si Kajka 65 liter ini dia Cukup kompleks ya Jadi lengkap Bisa dilihat disini Back systemnya Dia sudah lengkap dengan torso Yang bisa diukur sesuai dengan lebar punggung Dan juga bantalan si back systemnya ini Juga bisa diatur torsonya Sesuai dengan panjang punggung Maksimal panjang punggungnya itu 61 cm tinggi punggung lo Atau minimalnya dia 44 cm Jadi tinggal lo sesuaikan aja gimana enaknya Nah gimana cara untuk menyatelnya atau adjustable-nya Oke Untuk lebar punggungnya Di sini sudah ada keterangannya ya Lo punggung lo akan masuk di kategori L, M, atau S yang paling kecil Nah caranya adalah Pada bagian ini Itu ada zipper geng Kita buka dulu zippernya Kita dorong aja Nah kayak gini Jadi tujuan si zipper ini adalah Untuk menyetel torso lebar punggung lo masuk di kategori mana? Ukuran untuk torso L, M, atau S Ya paling kecil ya Jadi paling lebar dia L Jadi di sini tuh ada frame ya Ada frame yang untuk fungsi framenya itu untuk mengatur si torso lebar punggung tadi Jadi Nah ini gengs ya Ini ada frame nih Ada frame dari bahan stainless ini ya Tapi dia cukup elastis Jadi lo tarik dulu nih si framenya ini Nah nanti di sini ada slotnya Nah dia kurang lebih seperti ini gengs Tujuannya nanti pada si ujung shoulder strapnya Ini dia ada slot ya Untuk menyetel Torso lo seperti yang tadi di awal gue bilang Ada di torso lo ada di ukuran mana? Apakah di L? Lo buka Terus tinggal lo masukin lagi Kalau misalnya lo ada di torso L Ya kita ambil ininya Dan ininya kita masukkan lagi Nah ya seperti ini ya gengs Cukup mudah Nah ininya juga lo buka Maka kalau misalnya L juga ini harus ada di paling ujung sebelah sini Kayak gini gengs ya Terus setelah kayak gini Ininya tinggal kita dorong Biar dia masuk Jadi sudah tersedia slotnya Jadi torsonya itu Untuk mengukurnya nih Untuk lo menyesuaikannya Dia berbentuk slot Nah nanti si frame ini yang akan masuk Dan mengunci slotnya Setelah lo menentukan Torso lebar punggung lo ada di mana Terus bagaimana cara mengukur torso Untuk tinggi punggungnya Nah seperti tadi gue bilang Maksimal di 61 cm Dan minimalnya di 44 cm Ya tinggi punggungnya Jadi dia caranya gini gengs Nah disini bisa lo buka Nah ini paling tinggi Itu 61 cm tadi 61 cm Lo tarik paling tinggi sini misalnya Nah ininya tinggal lo tarik nih Si tali strap untuk pengancangnya Nah kayak gini Terus kalau misalnya lo mau turunin Misalnya lo buka punggung lo gak terlalu tinggi Ya pokoknya minimal 44 cm Lo tinggal sesuaikan Lo ada di mana punggung lo nyamannya Setelah ini lo ketemu Lo tinggal tarik si strapnya ini Terus lo tutup lagi Ini gak ya Si strap velcro nya Nah Jadi kayak gitu gengs Sudah adjustable dan adjustable nya Untuk tinggi dan lebar punggung Yang bisa disesuaikan Karena biasanya kan Torso itu hanya adjustable Untuk tinggi punggung Nah untuk si VIA Ravencast Gun65 ini Juga dilengkapi dengan spek yang bisa Adjustable untuk lebar punggung Jadi komplit ya Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin Dia tinggi tapi punggungnya tipis gitu kan Gak lebar Yang lebar itu lapangan putar Nah jadi ini bisa disesuaikan Nah ini ada lagi yang unik Gengs kalau lo liat pada bagian back system Selain si VIA Ravencast Gun65 ini Bisa adjustable untuk tinggi dan lebar punggung Jadi dia juga dilengkapi dengan frame kayu Nah ini dia ya Biar kita coba review ya Biar kita jelaskan Kenapa si VIA Raven ini menggunakan kayu Jadi kayu yang dipakai ini juga bukan kayu sembarangan Gengs Jadi kayu yang dipakai ini adalah jenis kayu birch Kayu birch ini hanya tumbuh di Eropa Kenapa jenis kayu itu yang dipakai Karena kayu birch ini memiliki tingkat kekuatan yang lumayan kuat ya Dia tuh memanjang dari mulai dasar sini ya Dasar bagian pinggul sampai dengan ujung torso nih Jadi dari sini ya Sampai sini ya panjangnya ya Kurang lebih segini ya Jadi aman Dia sudah memframing kurang lebih hampir 80-85% dari bodinya si Kaskia 65 liter ini Keker, kokoh ya kan Terus ya menggunakan busa yang juga nyaman Yang sudah empuk ya kan Terus sudah lengkap dengan tali dada Yang lengkap dengan peluit untuk memberikan sinyal SOS Jika memang dalam keadaan darurat Yang talinya bisa lo setel ya Sesuai dengan lingkar dada lo Dan dia sudah punya tali pinggangnya Yang juga sudah ada kantong dengan menggunakan mesh pada bagian kedua sisi kiri dan kanannya Dan juga sudah menggunakan buckle Maka kita akan ketemu bagian atas dalam dan bagian dalam atas Nah lo bingung kan Nah ini yang gue maksud Ini bagian kepala Tadi kita udah bahas bagian luar dengan dua kompartemennya ya kan Dan sekarang kita akan lihat adalah bagian dalam atas Jadi bagian dalam pada bagian top flip atau bagian kepalanya Ada apakah disini? Dia punya kompartemen ternyata gengs ya Ini dia Wah Kompartemennya juga berbentuk pocket Dan Wah Ini ada tali apa gengs? Wah Ini ada tali dengan buckle Berarti sepertinya bagian kepalanya ini bisa kita lepas Wah bener gengs ya Disini bagian belakang kepalanya bisa lu lepas Dan ini bisa lu jadiin tas kecil atau waist bag Wah keren nih gengs Nah gini gengs ya Coba kita lihat Oke Seperti apa penggunaan untuk waist bagnya Ini bagian dalamnya tadi Jadi ini bisa dicopot gengs ya Dan lu bisa pakai bagian top flipnya atau bagian kepala atasnya ini Untuk lu pakai sebagai waist bag Ini ya Tinggal kita style ininya Tali strapnya Keren nih gengs Jadi lu bisa pakai tas terpisah Jadi kalau misalnya pun lu di rumah gitu Lu gak perlu lagi beli tas kecil untuk lu hangout Untuk lu nongkrong ya kan Untuk lu jalan-jalan Jadi lu udah bisa pakai bagian si top flip atau kepalanya si casca ini Kayak gini Nah ya Keren ya Oke Kita simpan dulu Kita lihat lagi ada bagian apa berikutnya Biasa Dia masih menggunakan tali strap Untuk pengaman pada bagian atasnya ya Seperti fungsi pada umumnya Ini biasa dipakai untuk lu nyimpan sleeping bag ya disini ya Nah ini gengs Dalamnya dia menggunakan mesh Dan oh ini ada zipper lagi ya Coba kita lihat Ya zipper apa lagi Kayak ini Jadi Oh dia ternyata Pada kompartemen bagian bawah yang biasanya buat naruh sleeping bag Itu di tengahnya dia ada kompartemen lagi gengs Nah jadi ini kompartemen yang paling bawah ya Terus dia menggunakan mesh untuk pembatasnya Untuk penyekatnya Sebelum ini tembus ke kompartemen utama Yang ke arah atas Jadi disini ada zipper lagi Aksesnya Nah ini dia gengs Jadi yang tadi gue bilang Kalau memang lo mau lossin Itu lo buka semua Tapi kalau lo mau sekat Ini ternyata bisa menjadi beberapa sekatan kompartemen Ada easy access Pada dua bagian sisi kiri kanan depannya Yang aksesnya itu menuju ke dalam kompartemen utama Nah ya Nah seperti ini gengs Nah ini gengs ya Lo bisa buka ini jadi kayak koper gengs gitu Nah ya Kebayang ya bisa kelihatan jadi lo akan lebih mudah nih Ngambil barang-barang lo Tanpa harus ngebuka ini Ngeganggu kepalanya Kayak gini ya Inilah dia Via Reven Casca 65 liter Carrier super jumbo Yang udah terorganis Jadi gede Tapi dia kompartemennya sudah banyak Jadi barang-barang lo tidak akan berantakan gengs Barang-barang lo sudah ada kompartemen-kompartemen Sudah ada slot-slotnya yang masing-masing Sesuai dengan fungsinya Terus si Via Reven Casca 65 ini Dibandol dengan harga berapa sih Kasih tau dong Pasti gue kasih tau Tenang aja Via Reven Casca ini Untuk 65 liter Dengan spek yang udah bagus Terorganisir Kompartemennya banyak Materialnya bagus Back-sistemnya canggih Itu dibandol dengan harga 6.469.000 Buat lo yang bilang mahal Kelewatan lo Eh ya Dari tadi gue udah jelasin Udah review semua ruangannya Spek bahannya Back-sistemnya segala macem Kapan lagi lo bisa dapetinnya di Zlatan Adventure Store Cinere Zlatan Adventure Store Dan juga Zlatan Adventure Store Lenteng Agung atau UP Lo juga bisa dapetin di marketplace-nya Zlatan Adventure Yang ada Di akun IG ZlatanAdventure.official Atau Lo juga bisa lakukan pemesanan Di channel Youtube ini Langsung aja lo kepoin Makanya Subscribe Tekan tombol loncengnya lo nyalain Share, like, komen Biar lo gak ketinggalan info-info penting dari Zlatan Adventure So, gue Dian Zlatan Adventure Ciao